Memasuki pekan kedua masa kampanye terbuka, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di wilayah Kuningan, Cirebon dan juga Indramayu, Jawa Barat. Anies berkomitmen akan membawa perubahan dari tanah kelahirannya itu meski banyak pihak yang menjegalnya sejak awal dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengawali kampanye, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Pasar Kepuh, Kuningan, Jawa Barat. Anies tampan didamping oleh istrinya Ferry Farhati, kedatangannya disambut meriah oleh masyarakat Kuningan. Anies Baswedan bersama istrinya Ferry Farhati bernostalgia di Pasar Kepuh karena kerap menjadi tempat main Anies dan Ferry saat kecil. Anies juga menyempatkan berbincang-bincang dengan sejumlah pedagang, masyarakat dan pengunjung. Mereka mengeluhkan harga bahan sembako yang melambung tinggi. Usai dari Pasar Sepuh, Anies bertemu ratusan masyarakat di Gor Ewanga untuk memberikan motivasi menuju perubahan. Anies Baswedan menceritakan awal mula dirinya yang ditunjuk partai pengusung untuk memimpin negara, banyak sejumlah pihak yang menjegalnya. Anies juga kembali menggaungkan jargonnya yakni perubahan, beberapa diantaranya dari sektor pendidikan hingga pertanian. Ini biaya pendidikan, murah atau mahal? Murah atau mahal? Murah mahal! Gimana kalau kita lanjutkan aja? Gimana kita lanjutkan? Jadi kalau mau diubah, nomornya berapa? Gimana? Nomornya berapa? Gimana? Kita ingin melakukan perubahan, tapi usaha melakukan perubahan ini dari kemarin dapat hambatan. Tantangan yang besar, ada yang tidak ingin terjadi perubahan. Kita semua sudah terbiasa diremehkan. Memang bagian kita adalah menjawab orang-orang yang meremehkan. Bukan dengan pernyataan, tapi dengan kenyataan. Kita jawab dengan pernyataan. Bahwa rakyat menginginkan perubahan. Sementara itu, Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa, meyakini adanya pergerakan suara yang sangat tinggi dari pemilih Prabowo kepada Anies Baswedan. Jadi saya berkeyakinan bahwa migrasi suara Pak Prabowo di Jawa Barat ini akan sangat tinggi. Bukan hanya migrasi, tapi seperti eksodus lah itu ya. Jadi eksodus suaranya Pak Prabowo ke Pak Anies di Jawa Barat. Ada targetnya Pak? Target kita gini, kita ingin menargetkan bahwa karena ini tiga pasang dan kita meyakini tidak akan mencapai satu putaran, pasti akan ada dua putaran. Saya menargetkan, kira-kira di atas 50 persen, 50 sampai 55 persen itu saya meyakini bisa didapatkan di Jawa Barat. Anies mengajak masyarakat kuningan khususnya untuk memberikan hak suaranya pada 14 Februari 2024 memilih Capres-Cawapres nomor urut 1. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.